Hai pembangunan jalan di Balai RK Gunung Batu Desa Mandrajai Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi terkesan asal jadi pembangunan jalan di Balai RK Gunung Batu Desa Mandrajai Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi terkesan asal jadi pasalnya sebelum sampai sebulan tuntas dikerjakan batu-batu telah mengelupas diduga materialnya kurang memenuhi spek proyek jalan asfal lapis permukaan dan latas ton HRS WC ini merupakan salah satu mata kegiatan pemanfaatan dana APBD tahun 2019 Pantauan Jejak Kasus TV.com dilokasi pada tanggal 12 September 2019 pada papan informasi proyek volume tidak transparansi jalan yang di asfal sepanjang 1.200 meter dengan biaya 1.083.490.000 bersumber dari APBD tahun 2019 Di situ tertulis pula penanggung jawab proyek dan pelaksana CV Abinaya Seorang warga setempat Iwan mengungkapkan penduduk desa sempat senang atas adanya pengaspalan sebab jalan itu merupakan akses menuju perladangan mereka Namun setelah selesai dibangun warga kecewa lantaran kondisi jalan tak seperti yang diharapkan Seorang warga lain bermarga Iwan mengungkapkan pengaspalan jalan yang berada di desa Mandraja tersebut beraroma korupsi Material yang dipakai diduga telah dikurang-kurangi Begitu dilintasi kendaraan batu-batunya mengelupas Padahal baru selesai dikerjakan sebelum di hot mix sepertinya kurang asfal makanya mengelupas Ada pun sisa asfal yang tersisa 12 itu dibawa lagi entah dibawa kemana Sadewa Edren Faisal JKTV Sukabumi melaporkan